Kasus persekusi terhadap pasangan yang diduga mesum di Cikupatanggerang Banten masih menjadi perbincangan hangat. Banyak pro-kontra yang terjadi terhadap kasus tersebut. Berikut tanggapan masyarakat. Ya, tahu. Tahu. Tahu yang ada di Tangerang itu kan? Oh, tahu tuh yang ditelanjangin itu ya? Iya. Kasusnya itu sih, kalau menurut saya sendiri, itu terlalu ekstrim ya. Karena kan mereka juga seharusnya masih muda-muda, masih bisa dikasih tahu lah, masih bisa diarahkan. Kayak kurang berpri kemanusiaan aja gitu. Kalau tiba-tiba mereka harus di eksekusi aja kayak gitu dalam disuruh. Seperti itulah, kurang pantas aja di masyarakat. Itu kurang tepat banget karena agama manapun, kepercayaan manapun, gak akan menyetujui hal tersebut gitu loh. Menghakimi orang tanpa, walaupun ada buktinya. Bahkan walaupun ada buktinya, dihakimi secara langsung itu tidak boleh. Karena sebagaimanapun, kita juga negara hukum. Negara yang punya, apa namanya, punya kesepahaman yang sama gitu. Parah sih, itu. Maksudnya gue kayak main hakim sendiri jatuhnya. Maksud gue tuh, kalaupun kayak gitu beneran, ya gak harus kayak gitu. Itu kan privasi orang, mau dia ngapain juga ya. Terusurah dia gitu loh. Toh juga kalau ketahuan, ya diomongin baik-baik ataupun dibawa ke RT atau RW sana. Ah, gila-gila. Itu gak baru kemanusiaan banget men, ya kan. Secara, kalau emang mesum ya, seenggaknya gak usah diarak kayak gitu lah, sampai ditelanjang. Ya jelas kurang setuju gitu. Ya jelas gak setuju lah, ya kan. Mungkin kalau perkusinya itu lebih diberhalus gitu. Gak harus yang terlalu ekstrim kayak gitu. Mungkin misalnya mereka diberitahu atau diberikan pengajaran agama yang lebih dalam lagi atau orang tuanya biar lebih tahu lagi. Seperti itu kan, ya nama mereka jelek, nama keluarga mereka juga jelek kalau seperti itu. Kalau misalkan warga emang menciduk pasangan yang emang lagi mesum ya dikontrakan itu ya seenggaknya diedukasi aja lah, dibawa, gak usah diarak-arak. Ya harapannya bisa lebih bersatu aja persepsinya gitu loh. Persepsinya jangan terpisah-pisah. Ya harapannya semoga gak ada orang-orang yang kayak gitu lah ya kampungan, Maksud gue profesional lah. Kalau emang dia salah ya kasih tahu atau disesain baik-baik. Kalau kayak gitu kan namanya gak banget buat cewek. Itulah tanggapan beberapa masyarakat yang menyesalkan aksi warga di Cikupa, Tanggerang, Banten. Saya Rahma Yanti dan segenap kru yang bertugas, mohon undur diri. Sampai jumpa.